salam wikom warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bantel ya cuy jadi di video kali kita bermain game roblox lagi dan kali ini gue kembali bermain game blog sproot atau di server blog sproot ya cuy ya yang dimana sesuai judul dan sesuai cut disini kalau gua akan kembali dimanjutkan konten gacha untuk leveling atau disingkat gaul ya cuy ya yang dimana sebelumnya atau di konten gaul sebelumnya itu gua dapet devil fruit bomb ya dari hasil teori yang dikasih gitu kan dan juga level gua sudah menyentuh 611 cuy yang dimana ini tinggal sekitar berapa ya sekitar 14 level lagi gua bisa pindah ke water 7 cuy pokoknya setau gua tuh 625 gua bisa ke water 7 jadi mudah-mudahan disini ya kali ini gitu di video kali ini gua bisa dapet devil fruit yang bisa dibilang memudahkan gua leveling cuy karena biar gua bisa leveling sekitar 14 sampai 16 level cuy ya biar bisa pindah ke water 7 gitu dan disini ya teori yang gua gunakan itu dari ayam jago cuy yang dimana sih dia bilang teori hancurin pohon bang dan dia pakai emote membership ya dan btw buat kalian yang belum gym membership tinggal join cuy dia langsung aja disini gua bakal langsung hancurin aja pohonnya ya ini gua kan karena suka banget angka 4 nih jadi gua akan ngancurin 4 pohon aja cuy nah dia disini nggak nyebutin juga berapa pohonnya jadi udah kalah suai kita hancur ya yaudah lain aja aja kita hancurin satu nggak hancur kurang asem eh mohon maaf salah coba gini nah oke satu pohon hancur ya kan ini pohon gede aja yang kita hancurin cuy satu pohon hancur terus ini bisa nggak pakai F coba wah nggak bisa cuy berarti yang gede-gede ini kita harus pakai self-destruct ya berarti ini satu pohon yang udah gua hancurin sisanya gua hancurin yang sebelah mana ya yang deket-deketan aja ini harusnya deket sih disini ini aja nih cuy ini harusnya pas 4 ya kalau gua pakai self-destruct coba ya kita loncat dulu kita pakai self-destruct gini harusnya hancur 3 pohon ya kita lihat cuy wah satu lagi nggak hancur cuy kurang asem satu lagi ya ingat 4 pohon katanya cuy jadi kita harus ngancurin 4 pohon ya cuy ya nggak apa-apa kita tunggu dulu ya 4 pohon nih ini kayaknya nggak bisa hancur gara-gara ada ini sih cuy kayaknya gua salah harusnya di sini nih nah harusnya gini tadi nih tapi yaudah lah ya yang cuy aja sampe juga gua nggak tahu ya kan kalau misalnya gua tahu mah ya pasti hancur ya cuy oke ini kita hancur yang terakhir ntar oke cuy ini udah 4 pohon hancur sekarang waktunya kita gaca cuy ya mudah-mudahan ini teori dari ayam jago cuy berhasil mendapatkan develop root bagus jadi langsung aja kita gaca disini yang gua butuhkan itu adalah 116.500 dengan level gua yang segini cuy jadi langsung aja let's go menemukan develop root bagus let's go kita lihat dan dapet develop root chop ini sebelumnya gua udah pernah dapet develop root chop dan setau gua ya ini dia tidak menyusahkan gua cuy jadi lumayan bagus oke lumayan good ya cuy ya karena tetep dapet kebal ya karena ada skill dari si siapa tuh dari si guard eh guard apa siapa sih royal soldier ya yang dimana dia kalau misalnya pake skill itu konsepnya kayak pedang jadi makanya gua dapet kebal aja cuy jadi ini gua langsung otw dulu aja ke skyline cuy ya biar cepet-cepet bisa pindah ke water 7 oke cuy ini gua udah sampe di skyline jadi langsung aja ya kan let's go kita bantai abis-abisan ya kan karena nyebelin nih gak lama-lama gua mual juga nih ngeliat siapa tuh ngeliat si soldier-soldier dari kentot kuda itu cuy enak juga gua lama-lama ngeliatin ya ini dia cuy soldier-nya langsung aja kita kejar 14 level ya bener-bener bisa yah ngelag kebiasaan nih kurang asem aduh kebiasaan cuy oke cuy sorry cuy ya ini lagi dan lagi seperti di video sebelumnya masalah ngelag lagi ya gua pun gak tau kenapa cuy roblox nih akhir-akhir ini kayak gitu ya kayak lagi main tiba-tiba ngelag gitu ya tapi yaudahlah ya kita gak bisa gimana-gimana juga kalau ngelag yaudah gitu kan bagus yaudah gitu kan dan juga gua lupa gua harus pake haki karena dari kalian suka banyak yang komplain juga kayak bang pake haki bang oke oke cuy oke tenang aja pake haki gue nih ya sini kamu kamu tuh tidak akan bisa menghajar saya real soldier-nya saya tuh terlalu kuat tau gak sih malah tiduran bagus ini mau gua dance dulu nih sini 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 gua dance dulu kalian ya kita dance dulu cuy oke udah dance gini kita tackle mesti tackle kita party ampus liat semudah ini cuy semudah ini tapi bentar lu nih kayaknya kenceng kan gua kecilin dulu cuy eh ini udah gua kecilin dan ternyata ini kenceng juga ya si apa tuh suara skillnya dan itu menurut gua gak nyaman gitu di goping gua keganggu goping gua cuy udah pake headset ya kan udah gitu suaranya kenceng waduh sakit kuping gua sini kamu jadi makanya kita kecilin aja suaranya cuy dan btw ya kalau kalian yang ada teori kan komen di bawah cuy inget ya teorinya yang make sense karena gua liatkan masih ada aja nih ya yang komen tuh tidak make sense gitu teorinya ada yang bilang harus tertarik sih lah bilang harus apa namanya harus pakai apa pakai skill apa tuh skill rest v3 lah aduh itu sangat tidak masuk akal gitu menurut gua karena gini cuy ini mohon maaf banget ya gua tuh kan masih di old world ya gak sih level gua aja masih gini uang aja juga pas-pasan gitu gimana gitu kan tolong nih mohon maaf banget ini mah ya belum lagi minta observasi ini aja gua belum punya tuh observasi tuh harganya mahal beth mahal cuy uang gua dipake buat gacha doang ini karena memang konten gacha untuk leveling ini memang menghabiskan beli sekali cuy ya karena memang itu ya kalian bisa sendiri ya setiap gacha warat uangnya lumayan gitu kan jadi ya yaudahlah ya aja ya aja oke sekarang ini juga kalian suka kontennya kan yaudah kita gas terus ya kan barangkali gitu kita coba-coba teori seru-seruan aja sih yang penting aja cuy ya boom ih gak meninggu lu anjir dia orang asem satu lagi selalu saya satu lu aduh udah hasar ya suka gitu emang kenapa ya apa jangan-jangan tadi skill party gua gak kena semua ya jadi kayak satu orang tuh eh satu orang satu NPC tuh dia gak kehajar cuy coba deh gua harus lebih teliti lagi nih cuy ya jadi ini mungkin buat kalian yang nanya ya yang nanya ke gua kayak si chop ini bagus gak sih dipake menurut gua kalau buat awal-awal bagus ya cuy buat awal-awal atau mungkin buat ngelawan yang sword gitu kan lumayan cuy lumayan bagus dan ditambah dia kombonya simple banget asli kombonya simple banget jadi kalian pake skill set gini ya kan oh gak kena nih dia satu nih terus kalian dance ya kayak gini terus kalian tackle lagi aduh gak kena lagi kurang asem terus kalian party jadi kombonya tuh gitu aja sih soalnya gini ini si tacklenya cepet banget cuy tuh tacklenya cepet banget jadi makanya dari menurut ini tuh enak sih menurut gua dia rata-rata juga area ya jadi bisa apa namanya bisa ngerain beberapa NPC juga yang di depan kalian kalau pake tackle tuh terus dance juga ini area kan party pun juga sama kayak tackle konsepnya ini devil fruit enak menurut gua cuman memang kalau ngelawan yang apa ngelawan yang pake pokoknya kayak gini agak sulit sih ya walaupun setidaknya damage sekarang lebih gede sih tapi ya udah lah ya aja aja gue sih seneng sih cuy chop ini damagenya makin gede menurut gua jadi keren ya emang harus kayak gitu sih cuy kalau misalnya apa ya kalau misalnya kayak sebelumnya tuh wah itu ampas banget cuy gak enak banget ini devil fruit menurut gua ya enaknya emang enak buat dapetin kebal dari apa ya dari ngelawan user sword gitu kan cuman kalau misalnya kalian mau leveling pure leveling gitu ngelawannya yang pake pokoknya enggak banget sih menurut gua susah banget cuy asli jadi ya itu bagian kalian lah ya kalau kalian mau pake tinggal pake kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kalau gue ini karena dapet aja gitu cuman ya enggak ngeluh gua enak seru soalnya so itu tadi di back lagi ya dia skill dian sama partinya sakit banget cuy jadi enak ya keren sih ini tanyaan lagi cuy btw ini ada anal gak ya? enggak ada cuy aduh pengen gua lawan sebenernya anal gue pengen nyoba gitu kan pake devil fruitnya lord buggy melawan anal ya kan apakah bisa gitu kalau menurut gua sih kayaknya lebih gampang deh kalau menurut gua ya kayaknya lebih gampang deh ngelawan apa namanya tuh ngelawan anal pake devil fruitnya lord buggy karena kan dia skill cnya ini sakit kan jadi harusnya sih lebih mudah ya belum muncul cuy coba gue liat dulu ya oh belum muncul ya ini gue sambil ngajar harusnya sih muncul kalau muncul ntar gue lawan cuy ya ini benekin udah ke defense eh sakit sakit mohon maaf kita pukul lagi pukul lagi gini oke kita tarik lagi cuy jadi kalau kalian yang pengen leveling disini ya di royal soldier harusnya kalian udah paham sih dari beberapa video gaul yang kemarin ya kalau gue biasanya gini cuy jadi 4-4-4 aja gitu kan biar gak makan waktu gini kita aduh sabar tackle dulu gini nah baru kita hmm kita party cuy ini harusnya ini sih harusnya namanya jangan party sih menurut gua harusnya tuh namanya apa ya namanya bari-bari apa ya bari eh bara-bara ya bara-bara nougat linggan atau enggak bara-bara berets nanti pas mukul suaranya udah 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 beda game anjir tapi yaudahlah ya anjir aja jadi beda anime tiba-tiba anjir lord buggy ada di jojo aduh sini kamu kayaknya cuma bisa 10 level deh cuy ntar lah ya gua grindingnya di ini aja di apa pas gua gak lagi record gini kayaknya gak keburu deh ini 10 level tuh gak ya coba lah gua coba dulu cuy ya lumayan naik keburu cuy hmm let's go udah gak enel aduh enel gak muncul-muncul cuy takut kayaknya melord buggy nih melord buggy gitu melord sarung melord sarung ya seperti ini lah cuy ya kalau konten gacha untuk levelingnya emang kayak gini leveling doang gitu kan gacha untuk leveling gitu namanya juga masih ada aja gitu yang bilang pake ini lah pake itu lah kan namanya juga gacha untuk leveling jadi apapun yang gua dapet gitu kan ya gua pake buat leveling gimana sih dan gua levelingnya semampu gua aja gitu gak yang buru-buru banget buru-buru juga mau ngapain sih cuy santai aja gak sih lagi ini game juga update-nya belum ada ya kan jadi santai aja gitu kita nikmatin gacha untuk leveling dulu ya kan biar kalian tau juga gitu nih kalo leveling tuh kayak gini ya ke development ini tuh kayak gini gitu cuy biar tidak tersulitkan ya ini kita naikin dulu cuy oh ada itu tuh ada enel kita lawan deh habis ini kebetulan nih cuy ya kebetulan banget loh saya menunggu enel gitu kan sini kamu oh mampus aduh gak meninggal cuy habis ini kita lawan enel ya ini harusnya sih naik 620 kan harusnya nih abis ini ya abis itu lawan enel berarti bisa lah 621 lah ya 4 laginya nanti ya deh ya gak sih kayak biar yaudah gitu biar kalian tuh nanti tau-tau di water 7 jadi pas gaul langsung di water 7 gitu anjay kita ntar coba di water 7 sulit apa ya disini sih masih oke sih masih gampang ya gue juga penasaran nih konten gaul di seconds akan gimana cuy ya oke akan lebih ekstrim deh menurut gue sini kamu ya kita hmm soalnya kan ya ke seconds semakin tinggi level semakin gila kan NPCnya kan jadi makanya mudah-mudahan aja sih gak tersulitkan ya oke udah beres cuy kita lawan enel ya soalnya gini ada dari kalian tuh yang bilang kayak anjir gak kebayang kalau misalnya dapetnya door atau misalnya dapetnya diamond lagi gitu waduh cool seconds dapetnya itu lagi sih ngeluh gue cuy sumpah seisi video tuh ngeluh doang tau gak isinya bener-bener enggak cuy ya bener-bener itu valkon sama diamond gak muncul-muncul ya karena gue bersyukur banget nih udah 5-6 kali konten gaul gitu dia gak muncul cuy gue bersyukur banget anjir sini kamu NRO sabar cuy dia mau main skill bentar lagi nih nah kan kata gue juga kan bener kan nah kan gue udah tau gue gila pawangnya anjir udah tau gue dia bakal gimana nih bentar lagi abis ini main skill nih dia nih liat ya liat ya tuh gila sarung bantal si pawang NRO cuy bisa tau gitu gue nah kan udah tau gue gampang gue tuh punya mantura ya cuy ya jadi gue tau nih kapan dia mau ngeluarin skill nah kan udah tau gue udah apal banget gue sama si skill-skillnya si NRO ini gila gue udah kayak developer tau gak loh kayak udah tau beberapa detik sekali dia bakal ngeluarin skill wih juga plok pole gue kurang ajar gue beret aduh aduh maaf maaf becanda 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 enel enel becanda enel jangan mencuri kurang ajar sakit banget cuy gue gak bisa party deket-deket ini berarti segini deh segini deh nah segini aja udah kurang asem sakit banget loh anjir sakit banget loh mampus kamu oke udah beres cuy ya ini gue udah naik level nomor 21 ya 4 level nanti lagi cuy intinya gini deh untuk video kali ini ya jadi gini deh untuk video kali ini makasih banget buat kontrol saya buat segini apalagi yang udah skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalau lebih juga minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye bye